Pemerintah Tanja Barat melalui badan Kesbangpol kembali menganggarkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk bantuan partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat. Dikatakan Kepala Kantor Kesbangpol Tanja Barat Raden Aziz Muslim, di tahun 2017 ini anggaran bantuan parpol sama dengan tahun 2016 lalu, yakni sebesar 1 miliar 30 ribu rupiah. Dana ini diberikan kepada parpol sesuai jumlah suara yang diperoleh saat pemilihan legislatif 2014 lalu. Besarannya dihitung dari jumlah suara masing-masing parpol. Satu suara dihargai sebesar 6.600 rupiah. Sehingga parpol dengan suara terbanyak akan mendapat bantuan lebih besar dibanding partai yang memperoleh suara terdikit. Lebih lanjut Aziz menjelaskan, kegunaan dari bantuan ini untuk kepentingan sekretariat masing-masing partai sebesar 40% dan untuk dana pendidikan politik sebesar 60%. Dirinya berharap agar pendidikan politik dipertajam dan diperluas kegiatannya. Karena selama ini dari persentase 60% untuk pendidikan partai politik, hanya beberapa parpol saja yang melaksanakan. Selebihnya kebanyakan untuk sekretariat parpol. Itu kalau di total seluruhnya di 11 partai politik itu ada 1 miliar 31 ribu lebih kurang. Nah masing-masing partai itu bagi mereka yang mendapat suara, satu suara itu 6 ribuan lebih kita berikan kepada partai politik. Sehingga totalnya 1 miliar lebih itu. Nah dana tersebut itu diharapkan kepada partai politik untuk dimanfaatkan. Itu terhadap 2 hal. Yang pertama untuk kepentingan sekretariat mereka, sekretariat partai politik itu sebesar 40%. Kemudian untuk pendidikan politik itu sebesar 60%. Nah kita berharap dengan bantuan tersebut agar dapat dipergunakan semaksimal mungkin. Surya Kurniawan, JAK TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.